KONTRAK SUNGGYU INFINIT Kelanjutan kontrak Sunggyu Infinite dengan William Entertainment saat ini tengah menjadi pertanyaan. Dalam siaran live terbarunya, leader Infinite tersebut mengonfirmasi bahwa dia tidak akan memperbaharui kontraknya dengan agensi. Menurut siaran tersebut disebutkan jika kontrak Sunggyu akan berakhir pada 6 Maret 2021. Penyanyi kelahiran tahun 1989 tersebut meyakinkan para penggemar bahwa bagaimanapun, Infinite akan tetap berjalan bersama sebagai satu grup dan berharap untuk melakukan promosi bersama. Ia mengatakan jika mereka akan tetap berpromosi sebagai grup dan ia tahu tentu saja ada kekhawatiran. Tapi ia berharap para penggemar dapat mendukung dan mencintai Infinite lebih dari sekedar mengkhawatirkannya. Karena hanya dengan dukungan penggemar mereka dapat berusaha lebih keras dan dapat meningkatkan diri. Sunggyu secara khusus menunjukkan bahwa dia tidak akan meninggalkan Infinite. Ia mengatakan jika dirinya adalah Infinite, bagaimana ia bisa keluar dari Infinite? Tidak perlu khawatir dan ia tahu dari mana asalnya. Tapi ia meminta para penggemar untuk memahami bahwa ia sepenuhnya akan berdedikasi untuk Infinite. Akhirnya, Sunggyu meninggalkan penggemar Infinite dalam kegembiraan setelah dia mengungkapkan bahwa album baru akan segera hadir. Ini akan menjadi album terakhir dari pemilik nama lengkap Kim Sunggyu tersebut sebelum ia meninggalkan Wulim Entertainment. Infinite debut pada tahun 2010 dengan lagu berjudul Comeback Again. Dan tahun berikutnya mereka meraih sukses dengan bimai yang membuat grup tersebut meraih kemenangan pertama di acara musik. Pertengahan tahun ini, Infinite sendiri akan merayakan anniversary debut mereka yang ke-11. Terima kasih telah menonton!